Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pancasila, salam NKRI, salam Bhinneka Tunggal Ika Sahabat, ini ada video yang masuk ke saya Ada seorang Habib yang mengatakan Dampal kakinya Kakinya seorang Habib yang maksiat Yang pendosa Sinah Yang narkoba Itu telapak kakinya jauh lebih mulia Daripada 70 Kiai kepalanya yang pakai sorban Ini Ini kan Aduh dimana akal sehatnya Ini tonton ya sama sahabat semuanya Tolong komentar yang Pakai akal sehat Apakah itu berdasarkan ilmu Atau mereka ini yang ngomong ini Habib ini Atau memang sengaja doktrinya seperti itu Karena kebanyakan ini video-video yang beredal Kayaknya serempak mereka Sehingga ada yang bilang Belajar sama Habib yang bodoh Yang bodoh yang gak bisa apa-apa Namanya juga bodoh Itu jauh lebih utama Daripada ngaji sama 70 Kiai Ini mau dibawa kemana ini umat Kalau mengambil ilmu Kepada orang yang gak ngerti Yang bodoh Bagaimana tahu cara sona Cara wudu Cara bersosial Lalu yang kita ikutinya Bodoh gak ngerti apa-apa Lalu dikatakan Lebih utama Belajar kepada orang yang bodoh Tapi Habib katanya Itu lebih utama Daripada Belajar sama 70 Kiai Kiai kan ahli ilmu Kebanyakan punya pesantren Mengerti hukum fikir Mengerti hukum tauhid Ilmu tauhid Mengerti Ilmu baca kitab Mengerti tentang tafsir Ini tolong sahabat ini komentari Tolong komentarnya yang baik Karena Kalau dikatakan mereka hilap Tapi kenapa kok kompak gitu Para Habib yang komentar Seperti itu rata-rata di Indonesia Kebanyakan Dan ini cuma terjadi di Indonesia loh Cuma terjadi di Indonesia Mungkin Di Malaysia Ada Tapi karena kerajaannya ketat Yang menyipang sedikit Langsung ditangkap Karena tidak sembarangan Orang bisa masuk ke mimbar Ke podium-podium ceramah Tidak bisa Mereka harus mendapatkan sertifikasi Seorang da'i Seorang ustad Kalau tidak Tidak bisa Ini di Indonesia nih Makanya di saat Indonesia Mau mengeluarkan sertifikasi Kepada ustad-ustad Banyak kelompok Termasuk dari Habib Yang menolak akan hal itu Ya karena faktornya mungkin Mereka tidak bebas Untuk ngomong Itu dirugikan Tolong Simak Ya Tolong kasih komentar yang baik Ya Jangan menyudutkan Jangan menghakimi Ya komentar yang baik aja Kalau perlu doa Ya Silahkan Ya Kita tonton Itu orang itu Ngaji enggak itu Aduh Ngerti agama Atau enggak itu Itu dasar hukumnya Dari mana Dia ngomong seperti itu Aduh Dasar hukumnya Dari mana Itu bisa sampai ngomong Seperti itu Parah 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 Ini penghinaan Parah Parah Ya salam Ini kemana Kemana Ini para Para Sesepuh Sesepuhnya Ini Anak-anaknya Kok dibiarkan Seperti itu Ini dari komunitas Para habaib Yang dirobiko alawiyah Kok ada pembiaran Seperti itu Padahal dengan Bahasa-bahasa Seperti itu Itu sama dengan Menurunkan Kredibilitas Martabat Dan marwah Habaib sendiri Jadikan orang Pada menilai Kok seperti itu Ya salam Astagfirullahaladzim Ya salam Ya salam Ya salam Toba Parah Ini parah Nah Lir Tapi anehnya Ternyata Kenapa Peribu ini Kok ada Yang percaya Seperti itu Ulamanya dihina Gurunya dihina Dilecekan Kok Dibiarkan Kok Diam-diam saja Kenapa Tidak ada Peneguran Kenapa Tidak ada Pelaporan Pada itu Sudah Masuk kerana Pencemaran Nama bayi Itu Sudah masuk kerana Hukum Ini Luar biasa Ya salam Dunia West Tue Rere Ini bagaimana Nih Wahai Warga negara Indonesia Ayo bergerak Sesuai Petuah Para guru-guru Kita Carilah Guru-guru Kita Asli 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 Pribumi Yang jelas Tahu Sejarah Negara Indonesia Yang jelas Jelas Tahu Kultur Indonesia Tahu Akhlak Budi Pekerti Budaya Di Indonesia Ya Tidak akan Pernah bertentangan Betul Kata Pembatan Guru-guru Tong Milih Guru Lamun Lain Tikalangan Ulama Pribumi Sorangan Gitu Jadi katanya Carilah guru Yang asli Indonesia Ya mungkin Seperti ini Aduh Yang terjadi Dampal Kakinya Ini telapak Kakinya Seorang Habib Yang pendosa Pemabuk Penjinah Maksia Itu telapak Kakinya Lebih mulia Daripada Kepala Kiai Yang memakai Sorban Aduh Ini dari mana Ini patwa Dari mana Ini Ya salah Ya salah Astagfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Liar Liar